Sore, Tribunus, saat ini saya berada di Topian Sengeng Rowo. Sengeng Rowo ada di Kelurahan Sembung, Kejamatan Tulung Agung, Kabupaten Tulung Agung. Jadi ini ada sejumlah warga yang sedang mempersiapkan, ya ini lomba-lomba tujuh belasan. Lomba untuk memberingati hari ulang tahun ke-78 keperdekaan Republik Indonesia. Dan menariknya lomba ini dilakukan di tengah sungai. Ini persiapan, lombanya besok, tapi bumbul-bumbul ke segala tiranti untuk lomba besok sudah mulai dipasang. Itu ada panjat depok pisang yang dibalik. Terus ini nantinya ada panjat pinang, tapi bukan tegak berdiri, melainkan miring di atas sungai. Lada tinji bantal juga di atas sungai. Nah, yang menarik ini sungai Rowo, ini dulunya adalah sungai yang kotor ya. Sungai yang kotor, terus bauk gitu. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, sungai Rowo ini berubah menjadi sungai yang nyaman ya. Nyaman untuk menjadikan tempat nongkrong. Terus kalau sore ini dipakai untuk menikmati suasana sore. Oke, di seberang sungai Rowo, tempat saya berdiri itu ada, itu jalan WRC Pratman ya, sesatu arah dengan kelenteng gelungan. Yang menarik ini, pemerintah juga memberikan pastitas di sepanjang sungai Rowo saat ini dengan tempat-tempat duduk, tempat menikmati suasana itu. Nah, ini menjadikan sungai Rowo berkembang luar biasa, semacam ini ya. Ini ada sebuah warung, namanya Warko Pembah Dewo. Ini juga salah satu warung yang ikut berkembang dengan perubahan konsep sungai Rowo. Kalau dulu kan sungai itu ada dijadikan bagian belakang rumah. Nah, penisipnya itu. Jadi kalau dulu kan sungai ada di belakang rumah. Sehingga kalau orang-orang dulu, belakang rumah itu adalah tempat pembangan sampah. Tak heran kalau dulu sungai itu kotor, penuh sampah, karena sungai adalah tempat belakang rumah. Namanya sekarang, konsep-konsepnya juga. Jadi rumah-rumah di tepian sungai, itu semuanya menghadap ke arah sungai. Rumah-rumah itu menghadap sungai, sehingga sungai menjadi bagian depan rumah. Kalau sungai ada di depan rumah, berarti warga mau nggak mau harus menjaga kebersihan apa yang ada di depan rumahnya. Kalau di depan rumahnya kotor, tentu nggak nyaman untuk di tempat ini. Nah, akhirnya luar biasa ya, dampaknya luar biasa. Sungai ini yang biasanya dulu bau, bau penuh sampah. Sekarang juga nggak ditemukan lagi sampah dan nggak ada yang bau. Di seberang sana, di tepi jalan besar pun, pemerintah juga memberikan wakilitas. Kasih bu-kasih bu, terus bangku, taman untuk menikmati suasana. Ini memang berkembang ke arah positif. Ya, meski tidak dipungkiri, masih ada peran dari petugas kebersihan, dari Dinas Lingkungan Hidup yang setiap saat memberikan sampah-sampah di sungai ini. Tapi namanya luar biasa. Jadi sepanjang tepian sungai Ngerowo ini, ke arah buk pelengkung ya, jembatan pelengkung, jembatan puno peninggalan Belanda itu, semuanya penuh dengan tempat nongkrong di tepi sungai. Di sisi barat sungai ya, itu penuh banget bangku-bangku taman, disediakan untuk nongkrong. Nah, itu juga menumbuhkan ekonomi warga. Setidaknya ketika ada orang-orang nongkrong, di situ pasti akan ada warung-warung tumbuh. paling enggak yang jualan kopi. Ini positif ya. Jadi, perubahannya itu nyata, dari sungai yang kotor, sungai yang kumu, sungai yang bau, sekarang menjadi sungai yang bersih, bahkan warga pun tidak ragu-ragu untuk masuk ke airnya. Kalau dulu, pasti gatal ya. Pasti gatal-gatal, karena kotor, campur sampah, terus banyak limbah rumah tangga. Nanti terlepas juga dari penertipan ini, penertipan di aliran sungai yang masuk di sungai Krawo juga. Dulu ada banyak perkampungan ya, yang di tengahnya itu ada sungai kecil yang bermorah di sungai Krawo. Kalau dulu kan banyak yang, maaf-maaf ya, buang air besar sembarangan dari saluran air itu. Sekarang sudah diberantas, sudah dibersihkan, jadi sungai yang jadi muaranya pun nyaman untuk ditempatkan.